Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-temanku yang budiman dimanapun kalian berada saya doakan semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan segala urusan dari Tuhan yang Maha Esa oke kali ini saya akan memperlihatkan betapa luar biasanya ya bangunan-bangunan di Jepang saat ini saya ada di tempat kerja ini tempat kerja saya jadi gak cuma cabut rumput dan bersih-bersih halaman rumahnya orang ini saatnya kita kerja di lapangan ini kerja membangun gedung teater sepertinya ini luas sekali bangunannya ini kalian bisa lihat sendiri jadi luas bangunan ini sekitar 50 x 100 meter ya nah ini kita berada di kita buat kayak buat penyangga untuk atapnya nih ya jadi beginilah ini Jepang tuh ya kalau buat bangunan sangat presisi saudara lihat itu ya nah ini jadi ini besi-besi ini besi utuh nih ya ini besi-besi ini dikaitkan semuanya dipasang secara manual dan bongkar pasang dia ya yang ada bautnya dan pakai piston dia jadi ini bangunan rancangan untuk tahan gempa nah itu pistonnya jadi kalau ada gempa dia kayak ngepir-ngepir begini ya jadi nggak akan membuat roboh bangunannya ini proyeknya ini baru selesai sekitar 60% ya yang proses apa proyek atapnya nah ini ini kita selesaikan sudah 60% nah ini ini di atas ketinggian kita ya kita di atas ketinggian sekitar berapa meter ini 10 meter 15 meter lah dari permukaan tanah nah ini jadi bangunan besar sekali mau dibuat bangunan teater mungkin ya kalian bisa lihat sendiri disini oke jadi buat teman-teman dimanapun ada berada kalian tuh harus tetap semangat dimanapun kalian bekerja nggak usah banyak mengeluk jadi seperti kata temanku rezeki itu sudah ada yang ngatur dan pasti nggak akan tertukar ya kan jadi kerjanya di luar negeri itu katanya enak katanya enak ya ada enaknya ada enggaknya pokoknya kalau bahasa ilmiahnya itu sawang sinawang jadi sawang sinawang itu apa namanya apa ya jadi sawang sinawang itu kita hanya lihat-lihat aja lihatannya enak nah gitu padahal ya enggak tergantung yang jalaninya bagaimana oke ya mungkin seperti ini ya kalian bisa lihat dan ini bisa dijadikan inspirasi buat bangunan di rumah yang untuk tahan gempa jadi ini piston semuanya ya jadi ini piston-piston ini kalau ada gempa ini mereka goyang jadi cuma jadi cuma ngepir-ngepir di tempat gitu aja ya jadi nggak sampai bergeser bangunannya nah ini kita buat pijakan ini pijakan di atas 15 meter ini pijakan semuanya dibangun dengan manusia-manusia juga oke lah teman-teman tetap jaga kesehatan kalian jangan lupa untuk selalu berdoa dan semangat terus semoga kita jadikan orang-orang yang selalu bersyukur dan dimudahkan segala urusannya tetap ikhlas bekerja oke oke cukup sekian dulu ya nanti kapan-kapan kita buat remu lagi di video-video menarik kita yang lainnya pokoknya seputaran Jepang lah kegiatan-kegiatan saya di Jepang apanya aja oke ya Assalamualaikum Wr. Wb